selamat siang ini dia saat ini saya di kebupaten garut sejumlah supir angkot memasangkan stiker Ganjar Paranomo dan Mahfud MD ini tadi sejumlah supir angkot ini sudah mendukung untuk pemenangan Ganjar Mahfud di Kabupaten Garut tadi sudah berkumpul ini lokasinya di belakang DPC PDIP Kabupaten Garut Ini ada sekitar seribu angkot yang terus seribuan angkot yang terus dipasang begitu mengantri Ini pepasangan ini di sejumlah titik juga dilakukan dan saat ini kita tengah menunggu juga angkot-angkot yang ngantri Begitu dari tadi ini dipasangin stiker nih ini masa kampanye sudah mulai dilakukan begitu Ini masa kampanye hari ini dari kemarin ya sudah dimulai Ini trayeknya ada Samarang ada Kekota RSUD Seribuan angkot di Kabupaten Garut angkot juga termasuk angkot juga ini mengantri ini satu-satu dipasang pergi masuk lagi Pasang pergi masuk lagi begitu Oh wancara enak? Hah? A? Wancara? Iya tuh, langsung enak wancara? Kita akan wawancari Ketua DPC, PDIP Kabupaten Garut Dan juga sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Mahfud MD di Kabupaten Garut Kegiatan hari ini apa saja ada pertemuan dengan para sepiraman? Hari ini tadi kita silaturahmi dengan beberapa KKU dan KKSU ya Kelompok kerja anggot, jurusan anggot Jadi ada beberapa trajek, tadi 02 ada 03 ini RSU 04 Sipanas, kemudian ini 05 lebih goong sampai ke 16 ya Hanya saja yang 13, 14, 15, tidak Karena memang jumlah anggotnya hanya 5 sampai 7 Dan nyaris tidak aktif Jadi dari jurusan anggotan perkotaan dari 1 sampai ke 16 Di luar 13, 14, 15 Hadir semua dan memang tadi KKSU-nya Pengurusnya menyatakan mendukung Pak Ganjar Pemahkut Dan mereka siap untuk salah satu bentuk dukungannya Dipasang stiker one way Pak Ganjar Pemahkut MD Dan tadi kita sudah bertemu, berbicara panjang lebar Langsung berikut dengan Alhamdulillah saya sangat bersyukur selaku Ketua DPCP di Perjuangan Kabupaten Garut Dan selaku Wakil Ketua Tim Pemenangan Daerah Pak Ganjar Pemahkut MD Karena Ketua Tim Pemenangan Daerah di Kabupaten Garut Kita bersepakat ke Ketua DPCP 3 yaitu Pak Ibi Lasmi Alhamdulillah kami bersyukur bisa dipasilitasi oleh pengurus KKU dan KKSU Hampir semua tarik di Kabupaten Garut Dan mereka sebagai bentuk dukungan mereka siap memasang langsung nanti Dalam tiga hari ini Seribu one way Karena memang kita baru ada seribu one way, stiker one way Dari sekian sedangkan jumlah angkot dan angket yang ada di Kabupaten Garut Dari minima 14 traik yang ada itu sekitar 1.700 angkot dan angket Dan Alhamdulillah tadi pengurusnya menyertakan siap mendukung Pak Ganjar dan Kabupaten Garut Selain angkot Pak, tadi ada juga elep ya Pak? Ada elep, ada elep juga Makanya ini sebenarnya kan kalau berbicara KKU dan KKSU total itu 42 ya Buat semen yang silaturahmi barusan dengan kita itu baru 14 yang hadir gitu kan Makanya kita fasilitasi dulu yang 14 Ada pun yang lainnya sedang berkomunikasi dan tentunya kita juga membuka disini Kesempatan silaturahmi dan juga di KPCB di Perjuangan Karena barusan hari ini yang kita keluarkan sekitar 500 one way stiker ya Untuk mengakomodir trayek lainnya Dan tentunya bukan hanya kontaknya Tapi Alhamdulillah barusan pengurus KKSU yang ada Sepakat mereka menyeluruhkan aspirasinya untuk dipilih pres nanti Pasangan nomor tiga yaitu Pak Ganjar, Pernawa dan Pak Pemputaten Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!